Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama Astro Channel yang selalu membahas Permasalahan laptop dan komputer tentunya ya Jadi, setelah kalian menonton video ini Coba kalian cek video-video lain di channel ini Terutama di playlist Sudah saya siapkan video-video tentang Semua permasalahan laptop dan komputer Dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru Maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya Jangan lupa juga setelah menonton video ini Cek di kolom deskripsi di bawah video ini Karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini Atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini Maka saya akan taruh di deskripsi Jadi, kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan Dan oke lanjut kita ke pembahasan video ya teman-teman ya Yaitu cara mengatasi WP yang susah hidup Atau bisa dikatakan Lemah gitu ya penangkapannya Lemah Ini adalah cara pamungkas Tapi bukan bambang pamungkas ya Cara pamungkas Cara terakhir Cara terakhir ketika kita sudah Sudah update driver Misalkan sudah download driver WP-nya Sudah setting sini situ Wow sudah diacak-acak sama kita ya Settingannya Tetapi Si WP-nya ini Icon WP-nya ini Masih Masih Iconnya X Kayak gitu teman-teman Ya bisa teman-teman lihat Iconnya itu X Dan tidak bisa mendeteksi sinyal WP Nah ini tuh Sudah saya update driver Download driver yang baru Sudah saya sistem restore Tetap masih kayak gini Malah sudah saya reset Masih kayak gini Sudah saya install ulang Masih tidak fungsi Ternyata saudara-saudara Dan ini Dan ini bisa dikatakan Penyakitnya itu bukan penyakit sistem ya teman-teman ya Ini Iconnya ya Jadi gak bisa mendeteksi sinyal WP Nah Ini bisa dikatakan Yang rusak itu Mesinnya Adapter Adapter WP-nya Apa sih adapter WP Nanti akan saya contohkan Adapter itu seperti apa Jadi biasanya emang Ada sebagian laptop Yang salah pemasangan Konektor adapternya Maka dari itu Saya bongkar tadi teman-teman Dan saya Pindahin konektornya Ke konektor yang satunya Tapi tetap sama teman-teman Iconnya masih X Masih tidak bisa mendeteksi WP Jadi Saya upload saja ya Bagi teman-teman Siapa tahu ada yang sudah Mencoba setting sini-situ Sana-sini ya Tapi masih saja kayak gini Ini solusi terakhir teman-teman Dan pasti manjur ya Karena kita Beli Beli alat ya Nah teman-teman Berhubung saya penasaran Ya Karena masalah sistem Sudah saya acak-acak semuanya Sampai Di install ulang Di reset Masih tidak fungsi Saya bongkar ya Laptopnya Dan ini Ini Yang saya tadi katakan Adapter WP Ini adapter WP Saya perbesar dulu ya Nah Ini adalah adapter WP Teman-teman Jadi Biasanya Penangkapan WP itu lemah Si konektornya ini Salah pasang Nah Saya pindahin ke Yang satunya Biasanya Penangkapannya Bisa jadi kencang Biasanya masalahnya disini Tetapi Udah saya Pindahin Udah saya pindahin Ke yang satunya ya Tapi Masih Masih saja sama WP nya Mati X Tidak bisa mendeteksi Sinyal Ini Laptop legend Jadi Udah lama banget Udah lama banget Jadi Kayaknya Emang Rusak mesin Rusak mesin adapternya Sehingga Harus 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 Membeli USB WP Alternatif Cara mengatasi WP ya Solusi terakhir Yaitu Membeli USB WP Apa sih USB WP Mas Misalkannya Nah Nanti Saya akan Videokan Apa USB WP Itu Nah USB WP Ini Contohnya Satu Ini Merak Pro Link Dan Ini Adalah Merak TV Link Teman-teman Bisa Pilih Salah Satu Semuanya Bisa Dan Ini Bisa Dipakai Untuk Windows 7 Windows 8 Ataupun Windows 10 Ya Jadi Untuk Teman-teman Yang Mengalami Masalah Yang Sama Saya Sarankan Untuk Membeli USB WP Fungsinya Itu Mengganti Fungsi Adapter Internal Laptop Jadi Ini Fungsinya Menangkap Sinyal WP Cuma Untuk Windows 7 Sendiri Untuk Windows 7 Ini Drivernya Harus Di Install Harus Di Di Dalamnya Kan Bawaannya Ada Kaset Kecil Kita Buka Dulu Contohnya Pro Link Tapi Teman-teman Bisa Menggunakan USB Driver Merk Apa Saja Ini Harganya Sekisaran 60 Atau 50 Teman-teman Bisa Cari Di Internet Atau Pia Shopping Atau Toko-toko Terdekat Ada Yang Kayak Gini Kita Hidupkan Dulu Laptopnya Dan Ini Sambil Charger Karena Tidak Ada Baterainya Kita Sambil Charger Kita Colok Colok Kita Hidupin Dulu Laptopnya Nah Ketika Hidup Silahkan Buka Ya Itunya Apa DVD Internal Silahkan Buka Dan Kita Masukin Kaset Driver Masukin Ya Seperti Ini Nah Kita Masukin Dan Teman-teman Jangan Lupa Mencolokkan Usb Adapter Ini Ini Yang Bisa Menangkap Sinyal WP Pengganti WP Adapter Internal Laptop Ini Teman-teman Colokkan Juga Di Laptop Ya Seperti Ini Nah Jadi Sebelum Penginstalan Driver Sama Usb Itu Dicolokkan Terlebih Dahulu Nah Selanjutnya Selanjutnya Kita Untuk Cara Menginstallnya Sangat Mudah Ya Silahkan Teman-teman Simak Dan Cara Ini Sudah Pasti Manjur Teman-teman Sudah Pasti Bisa 100% Ya 100% Mantap 100% Mantap Nah Disini Teman-teman Silahkan Klik Kanan Di Driver DVD Klik Kanan Atau Double Klik Bisa Klik Open Nah Nah Disini Teman-teman Cari Tulisan Driver Nah Disini Buka Driver Dan Jalankan Setup XC Silahkan Double Klik Saja Maka Proses Penginstallan Akan Berjalan Atau Klik Kanan Run Administrator Bisa Nah Ditunggu Karena Ini Laptopnya Emang Agak Lemot Jadi Kita Klik Loading Kita Klik Loading Ya Kalau Orang Gak Sabar Pengen Ngebanting Aja Jangan Dibanting Ya Nanti Tambah Rusak Laptopnya Kalau Misalkan Dibanting Ini Teman-teman Silahkan Next Next Saja Disini Ya Proses Penginstallan Driver WP Nah Inilah Proses Penginstallan Driver WP Nanti Driver Nya Akan Mendeteksi Otomatis USB Adapter Yang Tadi Kita Colokkan Untuk Proses Penginstallnya Kurang Lebih 2 Menit Sampai 5 Menit Laya Nggak Lama Ya Nah Disini Silahkan Teman-teman Skip Skip Saja Nggak Apa-apa Disini Karena Nggak Ada Step Step Nya Tinggal Skip Saja Nggak Apa-apa Nah Untuk Teman-teman Nih Yang Rekomendasi Adapter Yang Bagus Apa Sih Yang Bermerek Teman-temannya Kayak Pro Link Tv Link Deling Atau Kenapa Bagus Karena Ketika Kita Tidak Punya Driver Nya Mau Menginstall Di Laptop Lain Driver Hilang Kita Bisa Download Di Situs Resminya Ya Seperti Itu Saran Saya Seperti Itu Teman-teman Nah Ini Untuk Proses Penginstall Nya Akan Selesai Nanti Kalau Misal Ini Selesai Tampilan Layar Kuning Eh Layar Oren Oren Apa Kuning Nih Nah Dua-duanya Layar Nanti Layar Ini Akan Menghilang Sendiri Itu Tandanya Tandanya Penginstallan Driver USB Adapter Sudah Selesai Seperti Ini Klik Nah Hilang Seperti Itu Hilang Nah Akhirnya USB Kita Fungsi Teman-teman Sudah Bisa Mendeteksi Sinyal WP Seperti Ini Tadi Makan Gak Bisa Cara Ini Pasti Bisa Teman-teman Pasti Mau Laptop Apapun Mau Windows Apapun Pasti Bisa Ini Solusi Terakhir Solusi Terakhir Nah Ini Sudah Bisa Mendeteksi Sinyal WP Dan Akan Kita Coba Konekan Ke Internet Nah Seperti Ini Kalau Misalkan Teman-teman Masih Bingung Nih Gak Tahu Nih Mas Ini Laptop Saya Yang Rusak Sistem Apa Hardware Bingung Saya Tanyakan Aja Di kolom Komentar Nanti Akan Saya Perkira-kirakan Sesuai Pengalaman Saya Dalam Mengatasi Masalah Laptop Teman-teman Tanyakan Saja Kalau Misalkan Teman-teman Bingung Nah Ini Sudah Connect Teman-teman Artinya Sudah Bisa Sudah Bisa Internetan Sudah Bisa Internetan Oke Teman-teman Untuk Info Dan Tutorialnya Mungkin Cukup Sampai Disini Saja Kurang Lebihnya Mohon Dimaaf Mohon Dimaklum Dalam Tata Cara Bicara Saya Masih Belepotan Acak-acakan Kayak Kapal Pecah Mohon Dimaaf Untuk Videonya Ini Kualitasnya Kurang Bagus Juga Mohon Dimaaf Juga Oke Teman-teman Jika Videonya Bermanfaat Silahkan Like Atau Subscribe Channel Jika Tidak Mau Tidak Apa-apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.